Sebuah jembatan penghubung antar kampung di Kabupaten Cianjur tidak bisa digunakan oleh warga, pasalnya tidak ada akses jalan masuk untuk melintas. Warga pun terpaksa menggunakan jembatan lainnya yang terbuat dari bangmu. Seperti inilah sebuah jembatan Lewidahu yang suka disebut warga jembatan Siluman yang menghubungkan antar kampung di desa Cibokor, Kecematan Cibaber, Kabupaten Cianjur. Jembatan yang baru selesai dibangun sejak tiga pekan terakhir ini sempat viral di media sosial. Mengingat kondisi jembatan tersebut tidak bisa digunakan oleh warga hingga terbengkalai, pasalnya pembangunannya tidak memiliki akses jalan masuk sehingga warga terpaksa masih menggunakan jembatan bambu yang dibuat oleh warga. Jembatan yang dibangun di atas sungai Cikoret tersebut merupakan akses penghubung antar kampung di desa Cibokor telah menelan anggaran sebesar Rp190 juta dari dana alokasi umum. Warga pun merasa heran manfaat jembatan tersebut jika tidak ada akses jalan. Warga terpaksa menggunakan jembatan lama yang terbuat dari bambu dan kondisinya membahayakan. Bahkan tidak sedikit warga yang terjatuh ke sungai. Untuk akses jalan ini sangat butuhkan sekali Pak, kecuali terutama untuk akses pertanian ya. Banyak yang dari sana yang ambil padi, terus buah-buahan. Kadang ada yang jatuh pernah di sini pas bawa hasilkan itu. Kadis setempat membenarkan sejak tiga pekan terakhir jembatan tersebut sudah selesai dibangun. Namun hingga kini belum bisa dimanfaatkan oleh warga mengingat tidak ada akses untuk masuk dan melintas. Kadis menambahkan pihaknya hanya sebagai penerima manfaat pembangunan jembatan tersebut. Sementara untuk pembangunannya sudah ditunjuk langsung oleh PUPR Kabupaten Cianjur. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses terdekat penghubung antar kampung dan akses terdekat menuju kantor desa. Sehingga jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Namun sayangnya meskipun jembatan sudah selesai dibangun, hingga saat ini tidak bisa digunakan oleh warga. Kurang lebih tiga minggu kebelakang ini pembangunan jembatan sudah selesai. Ini kalau tidak salah pembangunan anggarannya berasal dari dana alokasi umum, DAU. Seterusnya memang posisi di lapangan seperti ini, karena memang alokasi dana tersebut hanya untuk jembatan, sementara karena memang ruas antara jalan samping ini dengan sana kurang lebih 30 meter, dan anggaran itu hanya mencukup kurang lebih 11 meter untuk bentangan jembatannya. Makanya terjadi jembatan seperti ini, tidak ada penghubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi jembatan di tengah-tengah seperti itu. KADES berharap agar pemerintah terkait segera menambah pembangunan akses jalan untuk masuk dan bisa melintasi jembatan.